Perwakilan Ketua RTRW dan Ketua LPMK dari 48 Kelurahan Sekota Palopo kembali akan mendatangi kantor DPRD Palopo. Ini tergabung dalam Forum Kemasyarakatan Kelurahan Kota Palopo. Para perangkat pemerintahan tingkat kelurahan akan mengadakan audiens dengan pimpinan DPRD Palopo pada Rabu 29 Oktober 2024. Koordinator Forum Kemasyarakatan Kelurahan Kota Palopo, Ferianto, dalam rilisnya diterima media ini mengatakan, pihaknya akan audiens dengan pimpinan Dewan untuk menagih kesepakatan saat pihaknya berunjuk rasa di kantor DPRD Palopo pada Senin 28 Oktober 2024 lalu. Di mana salah seorang unsur pimpinan Dewan yakni Wakil Ketua 1 DPRD Palopo, Harisal Alatif, menyampaikan bahwa pemilihan ulang ketua RTRW dan LPMK tidak akan diadakan sebelum insentif 10 bulan dibayarkan. Namun saat berkomunikasi dengan Harisal Alatif, Ungka Ferianto, ternyata pernyataan di depan pengunjuk rasa dibantah. Sebaliknya dalam penjelasan Harisal Urai Ferianto, legislator Partai Golkar Palopo itu, pemilihan ketua RTRW dan LPMK di 48 kelurahan tetap berjalan, dan setelah pemilihan baru dibuatkan formulasi pembayaran. DPRD katanya akan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI terkait formulasi pembayaran insentif RTRW dan LPMK agar tidak menyalahi aturan. Masih menurut Ferianto, Harisal Alatif juga meminta jaminan jika insentif dibayarkan, maka seluruh ketua RTRW dan LPMK seketa Palopo mendukung pemilihan. Karena itu, Ferianto mengatakan pihaknya telah bersurat ke Ketua DPRD Palopo untuk melakukan audiens. Namun jika tidak ada menemui titik temu, mereka akan menggelar demo akbar yang melibatkan seluruh ketua RTRW dan LPMK sekota Palopo. Ditegaskan Ferianto, pihaknya tidak akan tinggal diam. Mereka akan memperjuangkan hingga Pemkot Palopo membayar insentif RTRW dan LPMK. Diberitakan sebelumnya tuntutan Ketua RTRW dan LPMK sekota Palopo yang berunjuk rasa selama dua hari terkait insentif mereka yang tidak dibayarkan selama 10 bulan agar dibayarkan sebelum diadakan pemilihan ulang Ketua RTRW dan LPMK sekota Palopo membuahkan hasil. Wakil Ketua 1 DPRD Palopo Harisal Alatip saat mendampingi menerima aspirasi perwakilan Ketua RTRW dan LPMK menegaskan bahwa pemilihan ulang para perangkat pemerintahan tingkat kelurahan mulai Ketua RTRW dan LPMK tidak akan dilaksanakan sebelum insentif 10 bulan yang menunggak dibayarkan. Harisal ikut mendampingi Ketua DPRD Palopo Darwis, PJ Wali Kota Palopo Firman Sadepe, dan anggota Dewan menerima perwakilan Ketua RTRW dan LPMK yang berunjuk rasa di kantor DPRD Palopo. Dari Kota Palopo, Jurnalis Seruya TV mengabarkan.